Kalian tahu kasus Junaidi? Pokoknya, kasus dia bengis banget lah. Nah, ternyata dia adalah seorang wibu dan pernah mengaku seorang wibu psikopat yang bener-bener psikopat. Bang, emang kasus Junaidi ini kenapa bang? Nah, kalian bisa cek sendiri beritanya ada di mana-mana. Yang jelas, kelakuan Junaidi ini emang bener-bener gak masuk akal. Ini adalah jenis manusia yang kelakuannya melebihi iblis. Nah, kalau kalian melihat profil Facebook Junaidi seorang wibu akut, nama profilnya saja adalah Junaidi Satsurikuno Kanujo. Yang artinya adalah Junaidi pembantai pacar atau Junaidi si pacar pembantai. Dan itulah yang dia lakukan ke pacarnya, coy. Bahkan dia ini mencantumkan anime-anime favoritnya dan juga beberapa rekomendasi-rekomendasi anime yang dia berikan. Padahal kalau di Facebook, kita udah biasa gitu melihat wibu-wibu yang menganggap dirinya psikopat. Ya, palingan dia beranggapan kalau mereka ini skizo alay atau konteksnya bercandaan. Tapi kalau kasusnya si Junaidi ini, dia bener-bener psikopat.